Siapa Pak Gatot? Pak Gatot adalah seorang lelaki Alhamdulillah yang diamanatih mengelola pesantren Daru Tauhid ini sebagai ketua yayasan dan hari kemarin adalah hari terakhir periode pengurusan yayasan sehingga laporan makanya kami akan melaporkan juga kepada semua jamaah Seperti apa Daru Tauhid sekarang? Kita tahu Daru Tauhid mengalami beberapa episode Pertama Daru Tauhid ini dibangun tahun 90 Berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 27 tahun yang lalu Dari 90 sampai 98 itu saat dari Jero mengontrak kamar saja Di sini itu dari tanah 400 meter persegi ini yang jadi masjid ini Dulu AAM mengontrak di sini Ada sekitar 24 kamar Lalu terbeli sana sini Lalu tahun 90 sampai 98 Daru Tauhid masih sangat pemula Sederhana, masjid sederhana Masjidnya juga dibuat dari sederhana sekali Tapi jamaah sudah mulai berdatangan Tahun 98 kita mulai pelatihan-pelatihan Mulai dikenal Tahun 99 AAM mulai ada di TV nasional Sehingga 2000 Wah diujilah Bobak kedua Daru Tauhid yaitu Daru Duit Dunia ditumpahkan oleh Allah ke Daru Tauhid ini Oh rejeki banyak Tamu sangat banyak Tapi pesan tren justru dari ketauhidan menurun Dunianya meningkat Tauhidnya menurun Jadi nyaris tidak ada peningkatan kegiatan-kegiatan Tauhid selain seramah saja Tapi orang kagum ke sini Disangkanya ini pesan tren yang Ya begitulah Karena didukung oleh media TV Tahun 2007 Terjadi babak ketiga Yaitu babak belur Yaitu heboh Aagim nikah lagi Aagim poligami Itu dihina Dicaci Dibuli Dipermalukan Dengan berbagai cobaan Berat Sehingga Secara dunia Turun lagi Tamu berkurang Perekonomian berkurang Tapi saat yang sama Tauhid Tumbuh lagi Nah Yang tersisa di Daru Tauhid ini Beberapa orang Nanti ada datanya Sehingga Dari sekian banyak Tapi 2007 Sampai 2000 2000 2000 berapa 17 Sampai 2000 Selanjutnya 2012 2012 2012 2013 2013 Nah oleh Allah Dimulai lagi Diberikan Sesudah Dunia diturunkan Tauhid dinaikkan Namanya Babak ketiga adalah Babak belur Ya Satu Daru Tauhid dasar Daru duit Babak belur Mudah-mudahan Sekarang Sudah Daru Tauhid yang Jauh lebih baik Dalam ketauhidan Dan dunia Dibukakan Kembali oleh Allah Ini sekedar Laporan ya Saya bantu Bacakan Oke Saya agak kurang Bisa bacanya nih mas Mas aja baca Sendirilah ya Karena ini Nah Pak Gatot ini Saya perkenalkan Siapa namanya Mas Gatot Gatot Kunta Kumara Kena denger Gatot Kaca Nah bukan yang ini Mas Gatot ini Asal dari mana mas Jogja Jogja Gabung dengan Daru Tauhid mulai kapan Kalau ikut pengajian Alhamdulillah Tahun 1993 Sejak Kuliah di Politenik PTB Bandung Sekarang Polban 1993 Dulu diajak Bang Yulhendra Zulhendra Zulhendra ini Angkatan awal Sama-sama Politeknik Sekarang di Cirebon Pengusaha emas Jadi tahun 1993 Jadi menjalani ya Menjalani Jadi mengikuti Perjalanan dari Awal saat Membangun Masjid ini Ikutan Kalau setelah Kuliah Kesini Bareng dengan Teman-teman Ikut Tahun 94 Tahun 94 Ini dibangun Giliran Mana kerja mahasiswa ITB UPI Mana giliran Untuk membangun Masjid ini 93 ya 93 Kemudian ikut Pelatihan Di Klasar Kalau sekarang Kalau dulu Setelah selesai Pengajian Diumumkan Yuk siapa yang mau ikut Ke gunung Nah saya waktu itu ikut Dan saya yang Pengalaman Rumbungan yang Bawa peralatan Segala hal Tapi satu yang Lupa Panci Enggak kebawa Dulu Judulnya Saka Saka ingat Kita habis pengajian Mas Malam Jumat Habis pengajian Ayo ah Siapa yang mau ke gunung Ikut aja ke gunung Siap Mas ikut Waktu itu Oh ini berarti Benar-benar Pemula Yang angkatan awal Berangkat aja ke gunung Ke Daya giri Tangkuban perahu Sudah di atas Malam-malam Kedinginan Semua siap Beras dan sebagainya Kecuali panci Sehingga waktu itu Tidak bisa Sarapan Tidak bisa Alhamdulillah Perjalanannya begitu Dan selesai kuliah Saya sempat di Sebuah perusahaan BUMN Dan Beberapa perusahaan swasta Di Jakarta Kemudian Tahun 98 Resign Dari Jakarta Pindah ke Bandung Terusin kuliah Dan nyantri disini Belajar dengan Dan para asatid Di Darut Nahid Tahun 98 Jadi mengikuti Kapan kita Daru duitnya Iya Iya Mengikuti Kemudian secara Masuk di Santri Karya Itu Diajak oleh Pak Wahyu Priyartono Masuk tahun 2000 Masuk membantu Di Santri Karya itu Santri Yang mengelola Santren ini Kau tahun 2000 Masuk ya Jadi apa dulu Waktu itu Di Staf Humas Staf Humas Iya Staf Humas Kemudian Setelah itu Ada Koperasi Ada pengembangan Karena Koperasi Punya gedung Yang di depan Masjid ini Dan Bareng dengan Bang Haris Bareng dengan Pak Dikdik Dan Aak juga Waktu itu Masih di Koperasi Nah saya Ikut di Koperasi Sampai 2002 Kemudian Dari 2002 Saya Diberi amanah Oleh Aak Dan Yayasan itu Melola DPU 2002 Dumpet Bulut Umat Tahun 2002 Sampai 2004 Dan Alhamdulillah DPU Yang awalnya Dulu Kantornya Masih di Basement Masjid Begitu Dan Waktu itu Menargetkan Bisa tidak Satu bulan itu Satu miliar Karena Fundraisingnya Saat 2002 Itu masih 500-600 juta Satu bulan Begitu Itu sedang Daru duit Sedang lagi Banyak Penggemar Ya Nah kemudian Waktu itu Saya sampaikan Kalau Kita mau Melola Satu miliar Ini kantornya Kurang Representatif Karena Setiap ada Pengajian Atau kegiatan Di masjid Itu Kantor DPU Pindah Digeser-geser Begitu Ubar dulu Baru Setelah selesai Kegiatan Pengajian Kemudian Ditata ulang Lagi Nah kemudian AA Karena Waktu itu Yang paling bagus Kantornya adalah Radio MKFM Yang dipojokkan Yang sekarang Kantor DPU Kantor Pemberdayaan Nah AA Memerintahkan Untuk kita Pindah kantor DPU Di situ Padahal Radio baru 6 bulan Menempatin Lokasi itu Sehingga Alhamdulillah Radio Pindah Dan Kantor radionya Yang sangat Representatif Jadi DPU Pindah ke situ Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kantor Dempet Peduli Umat Rumah Tetangga Yang dibeli Dulu Ya 2004 ADDA Selesai Dikooperasi Kemudian Dari DPU Oleh Anggota Saya Diberi Amanah Untuk pegang Kooperasi Dikooperasi Sampai 2009 Nah saat Ketua Kooperasi Derotohid Sedang Diuji Oleh Allah Diluruskan Niat Dan Tauhidnya Begitu Nah itu Karena dari Mungkin kurang lebih 800 orang ya Di Derotohid Nah yang Tim-tim Senior Itu kurang lebih Tinggal 69 orang Yang sampai Sekarang masih Ngukti Nah dari Dari awal Sampai sekarang Jadi dari 800 Ketika Badai Tiba Sebagian Bertugas Di tempat lain Gitu Yang tersisa ini 69 69 Orang Nah mulai 2006 2007 Sampai 2010 Itu A dan Pembinayasan Menugaskan Saya Beberapa kali Di antaranya Ke radio MQFM Kemudian Membantu Mas Eka Di MQTV Sempat 8 bulan Di sana Termasuk MQ Publishing Dan Sekarang Di Yayasan Dorotohid Jadi pada Waktu Heboh itu Ini pelajaran Bagi semua Banyaknya Perusahaan Perusahaan AA ini Bergantung Kepada Figur Tidak Kepada Profesionalisme Sehingga Sehingga Ketika Heboh Tentang AA Gim Padahal Apa Saraku Sah Menurut Agama Sah Menurut Negara Tapi Memang Takdennya Begitu Harus Diuji Ketika Heboh Itu Wah Hampir pada Collab Termasuk Radio MQFM Ini Pak Gatot Ini Diminta Sebagai Tim Kesehatan Perusahaan MQFM MQTV Karena Berat Sekali Mau Operasional Untuk Bayar Listrik Listrik Juga Tidak Ada Bahkan Dulu MQFM Ini Radio Kita Yang Sekarang Relay Itu Tiga Bulan Sudah Mati Tiga bulan Sudah Mati Kemudian Dari Lapan Belas Karyawannya Tinggal Sembilan Orang Penyiar Tiga Tiga Orang Keamanan Tiga Orang Staff Operasional Alhamdulillah Sekarang Bisa Berjalan Sembilan 2009 Sampai 2015 Kemarin Begitu Alhamdulillah Ya Sekarang Alhamdulillah Sudah Ranking Ketujuh Lagi Dan Sudah Sehat Di bawah Pimpinan Bu Hesti Sekarang TST Menggantinya MQTV Juga Begitu Waduh Berat Sekali Pak Eka Pak Eka Direkturnya Libat Pak Gatot Juga Diminta Tim Kesehatan Membantu TV Supaya Bisa Hidup Lagi Alhamdulillah Sekarang Dari TV Banyak Semut Bisa Kelihatan Itu Pak Eka Sampai Sekarang Masih Direkturnya Tahun 2012 2012 2012 Nah Yang Menarik Sebenarnya Pelajaran Dari Keliling-keliling Di beberapa Perusahaan itu Ada Dua Ternyata Yang pertama Memang Niat untuk Membangun Perusahaan Ataupun Membangun Lembaga ini Niatnya Kalau Lurus Untuk Ibadah Biasanya Allah Menolong Perjalanannya Begitu Karena Waktu itu Juga Bingung Ya Ini Radio Dan Beberapa Perusahaan Sudah Tidak ada Uang Tidak ada Untuk Bayar Cash Operasional Kemudian Karyawan Juga Kemampuannya Terbatas Dan Hutang Dan Hutang Dan Hutangnya itu Hutang Hutang Pasti ya Bukan Hutang Tidak Pasti Jadi Kalau Kucing Mati Meninggalkan Eh Salah Gajah Mati Meninggalkan Belang Bingung Gajah Mati Meninggalkan Ekor Gading Harimau Mati Meninggalkan Belang Nah Ini Beberapa Perusahaan Saya Sekaratul Maut Meninggalkan Hutang Radio Hutang Karena TV Juga Dengan Pak Eka Terus Buku Ya Begitulah Pak Gatot Ini Tim Penyihatan Waktu itu Yang pertama Niat Membangun Usahanya Badan Hukumnya Badan Usahanya Yang kedua Waktu itu Kita Bingung Mau Ngapain Begitu Akhirnya Yaudah Setiap Pagi Setengah Lapan Masuk Kita Sama-sama Aja Membaca Al-Quran Saling Menasihati Untuk Kebaikan Setengah Jam Dari Setengah Lapan Sampai Setengah Sembilan Nah Harapannya Sebelum Kita Jalan Berikhtiar Untuk Mencari Rezeki Kita Ketuk Dulu Pintu Yang Membagi Rezeki Begitu Semoga Jalan Ikhtiar Selama Hari Itu Allah Menolong Dan Bertemu Dengan Jalan Rezekinya Begitu Alhamdulillah Setahun Dua Tahun Mulai Bergerak Mulai Berjalan Dan Alhamdulillah Akhirnya Lima Tahun Pada Tahun Keenam Pada Tahun Kelima Sudah Sudah Stabil Lagi Alhamdulillah Ya Semua Pertolongan Allah MGFM Bisa Stabil Buku Juga Publishing Ya Sempat Meninggalkan Hut-hut Jadi Beliau Ini Memang Tugasnya Menyehatkan Perusahaan Sakit Dan Melunasi Hutang-hutang Dengan Pertolongan Allah Blunas Alhamdulillah 2012 Dengan Pak Iskandar Dan Pak Aleks 2012 Dengan Pak Iskandar Pak Aleks Di Sekretaris Yayasan Dan Pak Iskandar Di Bendahara Yayasan Diberi Amanah oleh Pembina AA Adeda Dan Pak Budi Faisal Sebagai pengurus Yayasan Darutohid Dan Alhamdulillah Kemarin Hari terakhir 2017 Kemarin Alhamdulillah Lima tahun Amanah Dari Pembina Dari masyarakat Warga sekitar Termasuk Santri Itu Alhamdulillah Dapat tertunaikan Dan Sangat senang Punya pengalaman Punya Wawasan baru Karena latar belakangnya Saya dan teman-teman Coba Diurus dulu ya Dulu politekniknya Apa jurusannya Politeknik Teknik mesin Teknik mesin Saya elektro ya Awas ini Dari rangka nyambung Kemudian Kemudian S1 nya S1 nya Teknik Industri Teknik Industri S2 nya kemarin S2 nya Manajemen Alhamdulillah Manajemen bisnis Jadi Memang Rada-rada Tidak ada di lingkungan Pesantren Makanya Lebih ke Pembenahan Sistem Jadi berbagi tugas Sistem Keuangan Dan Organisasi Bagian Ruhiahnya Teman-teman Laznah Sariah Bagian Sariahnya Jadi bagi-bagi Kapling AA Sebentar Alhamdulillah Jadi Darutoh itu Yang tertingginya Secara Organisasi Adalah Pembina Dewan Pembinanya AA Dulu Bertiga AA Ayah Yang memang Merintis Dulu ikutan Dan Adeda Adeda Itu adik Kemudian Ayah sudah Wafat Pembina Masuk Lagi Satu Pak Doktor Budi Faisal Beliau Adalah Yang Sangat Senior Juga Beliau Yang Mengelola Eko Pesantren Masuk Menjadi Dewan Pembina Sedangkan Pekerjanya Eh Pekerjanya Pengurusnya Ketuanya Pak Gatot Dan Timnya Serta Ada Beberapa Pengawas Para Senior Senior Nah Pak Gatot Apa Yang Waktu itu Mau Dibangun Dari Darut Tauhid Itu Ya 2012 Kondisinya Hampir sama Dengan Berbagai Kegiatan Usaha Yang ada Di Darut Tauhid Kita juga Cashflow Terbatas Santrinya Santri karya Tinggal 69 Sembilan Orang Termasuk Kegiatan Dan Aktivitasnya Begitu Nah Waktu itu AA Memberi Amanah Pembina Memberi Amanah Kepada Kami Bertiga Bahwa Darut Tauhid Ini Kita Luruskan Niat Untuk Dakwah Sehingga Aktivitas Yang Dibangun Itu Adalah Pendidikan Dakwah Dan Sosial Begitu Sehingga Hampir Semua Kegiatan Baik Yang Pendidikan Formal Dulu Ada SMA Begitu Sehingga Awal-awal Diberikan Biasiswa Kemudian SSG Juga Kita Yang Awalnya Membayar Kemudian Jadi Gratis Begitu Dan Hampir Semua Kegiatan Kegiatannya Kita Memang Niatnya Untuk Dakwah Kepada Masyarakat Begitu Jadi Kan Udah Drop Sekali Tidak Ada Uang Buat Ngegaji Gimana Ada Buat Gaji Alhamdulillah Ada Tapi Telat Tiga Minggu Telat Satu Bulan Kalau dalam Bahasa Sunda Mati Mau Hidup Tidak Mau Saya salah Terus Perasaan Berat Berat Untuk Mengoperasikan Ini Tapi Beberapa Pengalaman Pak Gator Dan Kawan-kawan Jadi Buat Tim Satu Semuanya Diorientasikan Kepada Niat Lillahi Ta'ala Makanya SMA Juga Gratis Dulu Karena Kalau gratis Tidak bisa Tuntut Apa-apa Kita Rahasiakan Bahwa Sebetulnya Yang jadi Asrama SMA Itu dulunya Kandang Kambing Kambing Disuruh Mungsi Kandangnya Diperbaiki Jadi sebuah Asrama Yang agak Makanya gratis Karena siapa yang Mau Nah Dulunya tempat Penyimpanan Kambing Itu untuk Tahun pertama Untung Gratis Jadi Tidak Banyak Protes Tapi Tidak Jadi Kandang Kambing Bagus Rapih Hanya Sederhana Dulu Lambat Laun Kita Bisa Bangun Asrama Nah Jadi Berat Apa Kondisi Awal Darutohid Dulu Nah Yang pertama Memang Kondisinya A Meminta Untuk Perbaiki Niat Yang kedua Pesen A Yang sangat Luar Biasa Buat Kami Adalah Bahwa Kalau Misalnya Rekan Rekan Itu Sudah Bergabung Dengan Darutohid Maka Pasti Rezekinya Ada Di Darutohid Begitu Karena Gak Mungkin Bergabung Di Sini Tapi Rezekinya Di Luar Karena Pasti Kalau Reziki Di Luar Orangnya Juga Pasti Di Luar Begitu Nah Dari Situ Maka Kita Diskusi Diskusi Dan Alhamdulillah Takdirnya Banyak Pertolongan Allah Karena Kita Menguasai Atau Memiliki Berbagai Aset Tanah Dibangun Gak Ada Dana Dana Wakaf Terbatas Mau Dipergunakan Untuk Kegiatan Santri Ataupun Kegiatan Yang Lainnya Fasilitasnya Terbatas Akhirnya Diputuskan 40% Dari Aset Wakaf Ini Dinilekan Ekonomis Begitu Sehingga Ada Sentuhan Bisnisnya Nah Sehingga Dari situ Mulai Berjalan Begitu Alhamdulillah Jadi Wakaf Itu Ada Wakaf Produktif Ya Nah Dari Sanalah Kita Punya Mulai Dana Dana Produktif Yang Nanti Bisa Memberi Tanah Wakaf Dan Membiayai Sudah Ada Pak Is Kabung Boleh Bapak Kursi Sendiri Pak Is Teruskan Mas Ya Nah Kemudian Nah Aset-aset Yang Wakaf Yang Strategis Ini Kemudian Ada Yang Sebagian Kita Kerjasamakan Dengan Pihak Ketiga ATM Kita Ajak Untuk Buka Disini Karena Disini Kan Lingkungannya Mahasiswa Dan Pelajar Sehingga Kalau Pengiriman Dari Daerah Dari Orang Tua Kan Biasanya Untuk Ngambil Uangnya Ada Di ATM Sehingga Bisa Diambil Disitu Kemudian Dibuat Dibuat Pertokoan Dibuat Penginapan Dan sebagainya Alhamdulillah Sampai Sekarang Bisa Berjalan Begitu Ya Alhamdulillah Sekarang Saya Kerenakan Pak Muhammad Iskandar Alhamdulillah Pak Silahkan Mungkin Teman-teman Pengen Tahu Siapa Yang Melolai Yayasan Ini Diantaranya Pak Iskandar Assalamualaikum Apa kabar Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa Namanya Muhammad Iskandar Oh Iya Saya Sudah Sebutin Tadi Sudah Dari 97 97 Ya Ceritanya Gimana Dulu Sebagai Jemaah Terus Dimenta Di BMT BMT Ya Boleh ingat Suruh Adeda Menyehatkan BMT Dulu Dulu Tugasnya Menyehatkan BMT Lembaga Keuangan Kita Dulu Kondisinya Memang Kalau Iskandar Bang itu Bang Bekooperasi Karena Kredit Bermasalahnya 60% 60% Terus cadangan risikonya sangat rendah sekali Kalau orang ambil dana itu udah ras aja Udah bangkrut langsung Tahun berapa itu? Itu 2000 A Jadi Darut itu menang nama waktu itu ya Karena A-nya yang diuji dengan popularitas Tetapi secara sistem kita sangat lemah Lalu ada teman-teman yang punya keahlian dengan izin Allah Memperbaiki Jadi berapa? 1997 sampai 2000 Alhamdulillah pertolongan Allah sehat Dan dinyatakan oleh akuntan publik bahwa lembaga ini sehat Alhamdulillah berapa tahun dulu penyihatan? Tiga tahun Tiga tahun Terus diminta jadi bendahara kooperasi Bendahara kooperasi loh Ini pasangannya ini dulu? Ya betul Oh satu paket Bendahara kooperasi terus Alhamdulillah Di sana juga sama dengan pak Gatot menyehatkan juga Alhamdulillah Terus dari sana langsung diminta dengan pengurus untuk menyehatkan DPU dulu Dempet peduli umat juga ya Pak Gatot bareng juga Beda Beda periode Sampai tahun berapa tuh? Sampai 2007 Jadi tiga tahun juga sama Terus? Dari sana terus dibinta untuk jadi bendahara yayasan Bendahara yayasan Oh jadi ini periode kedua dengan pak Gatot bendahara yayasan ya? Betul ya Begitu ya? Dulu ketua yayasannya siapa? Adeda dulu Oh adeda-adeeda nekidi pembina Lalu Pak Iskandar Memegang yayasan ini Bendahara yayasan ya Alhamdulillah Nah ini Sekedar informasi apa yang Terjadi di Darutohid Tahun 2012 Pendapatan Gimana sih cara bacanya ini? Ya Ini sekaligus Permohonan laporan Kepada masyarakat dan warga sekitar Alhamdulillah Dari Aspek keuangan Itu Karena kalau Sebuah organisasi dinilai sehat atau tidaknya Maka Yang paling mudah ada dilihat dari Kesehatan keuangannya Begitu Sehingga ada darah atau tidak Kalau misalnya organisasi itu Gak punya darah Gak punya uang kes Maka biasanya Kegiatannya Gak Gak lancar Gak bagus Nah Maka dari 2012 Itu penerimaan kita 16,5 miliar Itu dari semua aktivitas kegiatan Dari mulai Pesantren Sekolah Dan sebagainya Kemudian Terakhir 2016 Itu 62,64 miliar Ini yang Tidak terikat ya Yang tidak terikat Di luar DPU Dan di luar Wakaf Karena Di Darutohidnya Tiga laporan Satu Laporan Yakat Infaksi Dekah Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara langsung Yang kedua Laporan Wakaf Yang ketiga adalah laporan dana Yayasan sendiri Jadi ada tiga Satu Pemasukan itu ya Yayasan menghasilkan dana Dari berbagai perusahaan-perusahaan yang kita miliki ya Kemudian Satu lagi dari Dompet Peduli Umat Itu ada pertanggungjawabannya khusus Dan satu lagi dari Wakaf Nah kalau dari Yayasan Alhamdulillah terjadi kenaikan sampai enam kali lipat Kemudian penerimaan DPU Wakaf Wakaf sekarang ya Wakaf totalnya lima tahun terakhir itu 71,15 miliar Awalnya Tiga juta Maaf 3 miliar 2012 itu Kemudian terakhir 2017 Maaf 2016 itu 23 miliar Jadi selama lima tahun naik Wakaf 71 miliar Terima kasih ya Untuk membangun masjid 48 persen Macam-macam sudah ada pembagiannya Sesuai dengan niat Yang mewakafkan Kemudian yang DPU Yang juga mengalami perkembangan 2012 itu Setahuan 20,4 miliar Dan Alhamdulillah 2016 terakhir kemarin 82,8 miliar Dulu 2012 DPU Dompet Peduli Umat 20 miliar Dan terakhir ini Sekitar 83 miliar Setahun Ya naik ya Dari 20 Sempat turun sedikit 19,3 2014 33 2015 53 2016 83 Dan tahun ini Targetnya 125 miliar Jadi kenapa ini penting Dompet Peduli Umat Karena inilah yang membiayai Sekolah sosial Biasiswa-biasiswa Dan sebagainya Bukan ke dalam Tapi keluar Ini ya Kalau yang ke dalam Dari penghasilan Yayasan Kalau wakaf Yang ada diproduktifkan Menghasilkan Berapa mas Sekitar 17 miliar ya Ya 17 miliar Jadi tanah-tanah wakaf ini Diproduktifkan dalam Sebagiannya Dalam bentuk Toko Kemudian ATM Dan sebagainya Lalu menghasilkan dana Nah dana ini Akhirnya bisa membeli aset Tanah wakaf lainnya Begitulah Nah kenalah Sedang ngerti Jadi kesimpulannya Dana terikat 52 miliar Tidak terikat 241 miliar Sekitar 300 Miliaran Tahian Tahun Lalu orang yang dilatih Di Darutohid Ini yang sekolah Sekolah itu Dari 2012 Ada TK SMP SMA Dan SMK Itu 591 Siswa Yang pendidikan formal Sekolah formal Boarding Nah sekarang 2017 itu 1.709 siswa Dulu hanya ada TK ya SMP Putra Baru mulai Kemudian SMK Azkiah Di Serwa Terang Selatan SMP SMA sudah ada di Jakarta Tapi beberapa sekolah Baru adanya SMP Putri 2014 SMA Putra 2014 Banyak yang baru-baru ini Ya Nah Begitulah Jadi pendidikan formal Ada 14 program Peserta Santri Adalah 4097 SSG 2067 Dan Yang sudah Tafiz selesai 69 Lulus Dari Sekarang berapa Tafiz 260an Ya DPU cabangnya Sekarang sudah 23 cabang Di 13 provinsi Alhamdulillah Nah Begitulah Yang sedang Berlangsung Sekarang Pembangunan 11 proyek Pembentukan Usaha Ternak Mandiri Jadi kepada Teman-teman Yang mau Dimandirikan Ya itu Hanya boleh Ternak Apa sih Ternak Mandiri Mas Jadi begini Indonesia Indonesia ini Harusnya Penyumbang Ekonomi Dunia itu 40% Karena Tanah-tanah Lahan yang ada Di Indonesia itu Dapat Mahatahari Setiap tahun Airnya bersih Kemudian Cahaya Matahari Juga sangat Bagus Dan Lokasinya Adalah Kepulauan Sehingga Seharusnya Kedepan itu Perang itu Bukan perang Apa Senjat lagi Atau perang Pangan Begitu Sehingga Kalau misalnya Kita Darutahid Bergerak Untuk menyiapkan Pangan Secara mandiri Kita punya sawah Kita punya sumber Giji sendiri Domba Sapi Ternak Lele Ternak Ayam Telur Dan sebagainya Itu insyaallah Kita Walaupun Kedepan itu Sangat sulit Kondisi pangan Dunia Tapi insyaallah Kita siapkan Dari mulai sekarang Begitu Ini kerjasama Dengan Ini kerjasama Dengan MUI MUI Pusat Dan CSR Nya Metco Pak Arifin Panigoro Dan ada Satu lembaga lagi MT Farm Di Bogor Yang memang Ternak Ininya Sudah menjadi Sebuah industri Begitu Kita belajar ke sana Lalu pendirian SD SMP SMA SMA Non-boarding Nah Yang sedang dirintiskan Sekarang semua boarding Tapi kita juga Sedang membangun Sekolah yang Tidak harus tinggal Disini Bisa pulang Seperti sekolah lainnya Pendirian Radio Subang Insyaallah Subang selesai ya Dan program Perumahan Santri Karya Nah Jadi kita Nanti akan punya Komplek Perumahan Semuanya berapa 250 rumah ya Ya 250 Kapling 250 Kapling Rumah rakyat Ini deh Ya subsidi KPR subsidi Nah yang Santri kita yang disana 134 134 Jadi masih ada 100 rumah lagi Ya Ini boleh dilepas Ke masyarakat Boleh 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 Jadi akan ada Satu kawasan Perumahan Namanya Perumahan Darutauhid ya Ya Siapa Kawasan Perumahan Darutauhid Jadi Kan banyak yang sudah senior di Darutauhid Sudah berumah tangga Belum punya rumah Nah sekarang Disana ada perumahan subsidi Jadi Jadi tidak mahal Gimana sih itu belinya mas Ya Ini Karena pemerintah itu Mengeluarkan kebijakan Bagi Masyarakat yang belum memiliki rumah Dan Standar Keuangannya itu Terbatas Maka Difasilitasi Untuk mendapatkan rumah Nah yang dibayar oleh Masyarakat Oleh kita Itu hanya Tanah dan rumahnya saja Sedangkan Fasilitas umum Seperti jalan Penerangan PJU Dan lain sebagainya Fasum-fasusnya Itu ditanggung oleh pemerintah Sehingga sangat Sangat murah Begitu Jadi berapa harga satu rumahnya Yang sekarang itu Informasinya Untuk Uang mukanya Dengan Legal Dokumen Dan lain sebagainya Itu 4-5 juta Cicilannya kurang lebih 900-1,2 juta 900-1,2 juta Per bulan Berapa tahun Ada yang 15 tahun Ada yang 20 tahun Ngikutin variasi Tergantung akad Ini gaji berapa Yang diterima Boleh punya rumah Di sana 3 juta Minimal 3 juta Gajinya Karena kan Sepertiga ya Dari Dari gaji Untuk mencicilnya Jadi kalau 1 juta Rata-rata Cicilannya Maka 3 juta Luas tanah Berapa Untuk Luas tanah 72 72 meter Tipe 36 Tipe 36 Terima jadi Terima jadi Nanti gitu ya Terima jadi Terima jadi Harganya 123 juta Uang muka 4 juta Sampai 5 juta Ya Kemudian Cicilan 700-900 Yang 1,2 itu Tergantung 15 tahun Atau 20 tahun Oh Tergantung 15 tahun Atau 20 tahun Pengen punya rumah Enggak Dek Udahlah Santima jangan banyak Keinginan Tobat ya Berarti sekitar 100 rumah lagi ya Berapa jauh Dari Darutauid Kesana Kalau naik motor Satu jam Ini daerah lokasinya Ciparai Ciparai Dekat dengan Komplek perumahan GBA Nah dari GBA itu Kurang lebih 6 kilo Ke arah selatan Jadi kawasan itu Nanti kawasan Darutauid Iya Kawasan Darutauid Ada Ada satu kawasan aja ya Selain santri karya Juga masyarakat Yang mau tinggal disana Jumlah rumahnya 250 Ada masjid Rencananya Ada juga sekolahnya Iya Santer Fasilitasnya Iya Ini para pemirsa Yang belum punya rumah Dan ingin rumah Yang harganya 1,2 miliar Berapa? 123 juta Dicici 15 Sampai 20 tahun Adek Jangan kan mikirin itu Tenang ya Silahkan Daftar kemana mas Kalau mau Boleh ke kantor Yayasan Kantor Yayasan Darutauid Itu suasananya Akan jadi suasana Perumahan Islami Ya Karena sebagian besar Santri karya disana 250 Dengan 100 Kan yang tersisa 100 ya Silahkan Ngumpul disana Mudah-mudahan Manfaat Dan kalau ada Rizkinya nanti kita Buka kawasan-kawasan Lain Plus Ini pemanasan aja ya Plus Mungkin di BSD juga Kemarin ada yang Punya tanah luas Sebagian diwakafkan Dan sebagian akan Dijadikan perumahan Darutauid juga Di BSD Ada orang punya Tanah luas 7 hektare lebih Sebagian diwakafkan Sebagian dijadikan Perumahan Dan dana Hasil dari perumahan itu Adalah untuk Membangun Islamic Center Atau Kegiatan pesantren Di BSD itu Semoga Allah Memudahkan urusan ini Jadi yang pengen Punya rumah di BSD Ini mah Tidak pakai subsidi Ya Normal-normal Tapi yang jelas Tidak mahal Bagi yang punya uang Ya Itu Silahkan Ada lagi yang Mau disampaikan Fais Yang menarik Apa dari perjuangan Di sini Hikmahnya Bismillahirrahmanirrahim Melalui Tahapan Perjuangan Alhamdulillah sekarang Posisi DT Dipercaya oleh Dunia Usaha Oh kita dipercaya oleh Dunia Usaha Jadi Dunia Usaha Ternama Perbankan Ini mengetahui Pergerakan Bisnis Danut Tauhid Sehingga beberapa Bank sudah Datang ke DT Untuk menawarkan Pembiayaan Untuk pembangunan Jadi Ciri-ciri Memang Organisasi ini Tumbuh dan berkembang Ya memang Ini sudah tidak Bisa dihentikan Hadirin Jadi Yang daftar Juga Sekolah Banyak Insya Allah Ini Bukan hal yang Sederhana Karena Kompleks Sekali Untuk membangun Sebuah pesantren Di sini Yang Macem-macem Mulai dari Penitipan Bayi Sampai Penitipan Kakek Jangan nyebut Penitipan Lansia Memulihakan Lansia Jadi Dari Santrinya Juga Dari Mulai Bayi Yang Baru Lahir Oh Bahkan Sekarang Ada Itu Jasmin Ada rumah sakit Kita ada rumah sakit Jasmin Medika Dari yang Belum Lahir Sudah Mulai Mesantren Sampai Sampai Insya Kami Sudah Menyediakan Kereta Jenazah Bagi Yang Mau Pinjam Itu Silahkan Gratis Gratis kan Semua kereta Jenazah Kita Masa Bisa Nyetir Sendirilah Ada Juga Hotel Sinamon Syariah Sekarang Selain Kegiatan Kegiatan Di sini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lewat Radio Silahkan Kalau Lewat Facebook Ini Belum Apa-apa Sudah Ada Yang Masuk Silahkan Penelpon Silahkan Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Silahkan Bu Ini Cerita Pak Gatot Itu Saya Jadi Ingat Saya Adalah Salah Satu Anggota Kepon Trend Dari Mitra Ma'amalah Alhamdulillah Saya Ngikutin Dari Mulai Saya Gabung Ke DT Saya Jemaah DT Alhamdulillah Waktu itu 2004 Suami Saya Pensiun Pindah Ke Bandung Dan Karena Dekat Rumah Dengan DT Saya Ikut Jadi Jemaah DT Kemudian Saya Lihat Ada SMM Di Pesantren DT Itu Jadi Waktu itu Ada Sandri Karya Yang Ngajak Saya Gabung Ke Koperasi Saya Bila Aduh Ini Kalau SMM Ini Berkembang Ini Sekali Saya Saya Sebagai Seorang Muslim Kalau Nggak Kita Yang Ikut Memajukan Siapa Lagi Jadi Saya Gabung Sebagai Mitra Ma'amala Di 2004 Kalau Nggak Salah Masih Adeda Ini Adeda Ada Pada Sembunyi Adeda Adeda Ferry Ferry Ketua Koperasi Baru Sini Ada Yang Punya Ide Silahkan Bu Masa Allah Waktu itu Saya Niatnya Memang Ingin Ini Aja Gitu Ingin Apa Ikut Meng Walaupun Nggak Banyak Saya Punya Andiri Disitu Ingin Apa Ingin Apa Memajuk Ingin Ikut Kontribusi Gitu Ya Walaupun Kecil Gitu Iya Waktu Masuk Pertama Masuk Itu Kaget Juga Saya SHU Ternyata Tertinggi Terus Yang Memang Bukan Tujuan Saya Untuk Dapat SHU Tinggi Tapi Kebagian Saya Mengalahkan SHU AA Beberapa Tahun Pantes Kenapa SHU Saya Sedikit Ibu Ternyata Tapi Saya Nggak Apa Nanti Aja Bu Lebihannya Dikembalikan Ya Bu Baik Bu Terima kasih Alhamdulillah Dapat ini Sampai sekarang Saya masih Tetap di Kooperasi Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Ibu Terima kasih Ya Terima kasih Pak Gatot Saya juga sempat Ini Pak Gatot Waktu Kooperasi Rada Oleng Kata Pak Gatot Ibu Masih di kooperasi Masih Saya bilang Alhamdulillah Istiqomah Ya Bu Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Nggak apa Duduk aja Ini adalah Adik saya Kami sekeluarga Berempat Paling besar Kemudian Adeda Agung yang sudah Wafat Dan Tenggen Yang Sekarang Nah Adeda ini Sebagai Pembina Yayasan Darutahid Terima kasih Atas kehadirannya Pak Adeda Asah Gimana Udah terlalu Lama deket Dari mulai Jaman dulu Ya Saya juga Istiqomah Jadi adiknya Agim Sudah 53 tahun Apa pengalamannya Jadi adik Agim Coba Jelaskan Ini memang Luar biasa Karunia Allah Dapat kakak Agim Masya Allah Dari kecil Sampai sekarang Punya Punya Kemampuan Memimpin Dan kreatif Ya termasuk juga Kalau bermainan Kreatif aja Mas Dari dulu Mas Begitu ya Ceritain Agim Jaman dulu Gimana Jadi kalau main Pedang-pedangan Kalau main layangan Juga Dulu Kasih kabel Jadi awet Jadi gak putus-putus Jadi kalau permainan Apapun Pokoknya yang inovasi Dan karunia Itu dari dulu Dari tahun 70-an Termasuk Jualan petasan Kreatif Agim Agim bagian Teriak Sayang Bagian bawa Petasan Jadi kalau Ngebeleduk Siapa yang Dan ini Karunia Allah Allah sudah Didesain Termasuk Kuliah SD SMP Oleh Allah Diberi karunia Kemampuan Kecerdasan Sehingga Ya dampaknya Seperti Itu didikan Allah Termasuk Juga Berteman dulu Dengan yang Lain agama Ternyata Ini salah satu Pesantren yang Diterima oleh Setiap kalangan Jadi semua Kalau dilihat Rangkaian dari awal Itu didikan Allah Agim Ikut Menwa Juga Tuh Menwa Ini yang Asli Bukan Mencret Jadi yang Asli Dan itu Didikan Allah Juga bagaimana Untuk Leadership Dan ini Karunia Allah Sekarang Ada wujud Darut Wahid Seperti Begini Karunia Allah Alhamdulillah Adeda Katanya Di suatu Angkot Gimana Yang Cerita Yang Paling Menarik Itu Ada Saat Ada Kakek Nah Masuk Duduk Sebelahnya Agim Ya Bukan Ini Diangkot Diangkot Agim Bukan Kakek Agim Ya Yalah Kenapa Gitu Kakek Kok Gak Mirip Nah Jadi Kalau Rapat Rapat Juga Beginilah Ada Bagian Lucunya Bagian Mikir Bagian Stres Alhamdulillah Ada Ada Satu Lagi Yang Perlu Dikenalkan Fair Fair Buntan Fair Nah Inilah Bintang Film Kita Ya Duduk Pak Ferry Ini Ketua Koperasi Yang Terbaru Adeda Sepet Ketua Koperasi Juga Ketua Koperasi Terus Jadi Ketua Yayasan Ya Etah Lupa Karena Ijin Allah Karena Di Darutoi Jabatan Bukan Sesuatu Kemuliaan Karena Amanah Saja Pernah Pegang Ketua Harian Oleh A Dipindahkan Dengan Bagian Jadi Bagian Lingkuan Hidup Ngurus Sampah Itu Berapa Bulan Ya Jadi Sehari Harinya Asalnya Di kantor Jadi Di lapangan Dan Ya Ini Karunia Allah Dapat Menikmati Juga Ngurus Cacing Segala Macem Ya Dulu Kan A Suka Pake Firasat Gitu Ya Dari Ketua Ya Sudah Ngurus Alhamdulillah Jadi Tau Cacing Begitu Kemudian Ngurus Kooperasi Dan Kooperasi Saat Itu Kedam Kondisi Leukemia Dan Anemia Jadi Sudah Gak Ada Modalnya Dan Modalnya Habis Untuk Biaya Operasional BMT Segala Macam Tahun 98 Agim Beri Amanah Dan Karunia Allah Dalam Tempo 20 Bulan Operasi Kita Jadi Kooperasi Teladan Tingkat Nasional Karunia Allah Itu Alhamdulillah Banyak Pertorongan Allah Dan Sekarang Ini Pak Ferry Sonderville Siapa Nama Aslinya Ferry Nama Asliya Ferry Risenandar Sejujurnya Di Darota Para Petingginya Namanya Kurang Islami Wungkul Gimnas Tiar Riram Dugan Nendra Ferry Risenandar Gatot Surotot Cuma Pak Iskandar Yang Ada Muhammad Ya Saya Ada Abdullah Itu Juga Belakangan Gimana Pak Perry Sudah Kurus Belum Mengurus Kooperasi Baru 5 Kilo Alhamdulillah Karena Punya Target Yang Besar Yang Harus Dikejar Kemarin Kooperasi Kita Di Uji Oleh Apa Tahun Kemarin Diuji Penghargaan Tingkat Nasional Kooperasi Jenis Konsumen Berprestasi Katanya Begitu Terus A Juga Kebagian Apa Tahun Ini A Dapat Bakti Kooperasi Bakti Pelesaikan Kurang kerjaan Di Kooperasi Mungkin Sekarang Tidak Tidak Terasa Tapi Jasa A Sebelumnya Barangkali Memperjuangkan Kooperasi Sudahlah Terus Tidak Tidak Warung Barokah Gimana Warung Barokah Sekarang Programnya Yang Digulirkan Oleh Kooperasi Kita Pemberdayaan Ekonomi Umat Warung Warung Warga Kita Dress up Jadi Namanya Warung Barokah Dress up Jadi Dibagusin Bahasa Sederhananya Manajemennya Settingannya Kemudian Barangnya Kita Supply Butuh Modal Dari BMT Kita Supply Juga Dan Kita Punya Tagline Semangat Belanja Ke Warung Tetangga Semangat Belanja Ke Warung Tetangga Sudah Ada Berapa Kemarin Baru Lancing Tiga Baru Sudah Mulai Dicoba Tiga Yang Waiting List Semuanya Total 12 Baru Tiga Berarti Sembilan Titik Lagi Kita Akan Baga Percobaan Warung Yang Di Dress Up Dengan Long Dress Supaya Menjadi Warung Yang Lebih Berkah Karena Sekarang Kita Banyak Sekali Mini Market Yang Warung Warung Jadi Tutup Benar Karena Bisa Bersaing Dan Kita Juga Merasa Nyaman Saja Beli Begitu Padahal Banyak Saudara Kita Yang Sebetulnya Kalau Warung Itu Kita Menafkah Itu Luar Biasa Manfaatnya Nah Ini Program Dari Kooperasi Namanya Warung Barokah Tagline Apa Ayo Belanja Ke Warung Tetangga Ayo Belanja Ke Warung Tetangga Siap Siap Ini Kita Akan Segera Luncurkan Ini Rame Rame Ya Tawan Angkat 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 Generasi Barunya Pak Gatot Tetap Jadi Ketua Kooperasinya Kemudian Pak Iskandar Eh Ketua Yayasan Pak Iskandar Naik Jadi Pengawas Yayasan Dan Saat yang Sama Membimbing Satu Perusahaan Membimbing Yaitu Namanya GSP Kontraktor Kontraktor Di Darutauhid Yang Membangun Bangun Sehingga Nanti Perumahan Dan Sebagainya GSP Ini Karena Beliau Punya Kemampuan Dalam Bidang Pembangunan Konstruksi Dan Pak Alex Juga Sebagai Direktur DTI Yaitu Pelatihan Pelatihan Pensiunan Dan Sebagainya Yang ini Juga Skalanya Skala Nasional Dan Internasional Terima Kasih Pak Gatot Pak Alek Pak Iskandar Yang Sudah Jadi Jalan Adeda Diberikan Amanah Baru Apabudi Faisal Jadi Sesepuh Eko Pesantren Jadi Gubernurnya Di sana Dan Adeda Jadi Gubernur Pesantren Geger Kalong Shingsoleh Dengan Pak Ferry Seperti Biasa Ngurus Warung Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Berkontribusi Sehingga Pesantren Darutauhid Ini Menjadi Ladang Amal Bagi Kita Bersama Ini Adalah Wakaf Jadi Ini Adalah Ladang Amal Bukan Milik Kami Ini Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Jadi Ladang Amal Kita Sama Sama Yang Bisa Menjadikan Kita Kumpul Di Serga Nanti Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak Bapak Ibu Pada Santri Ada Manfaatnya Enggak Cerita Ini Ada Manfaatnya Pak Kan Harus Tahu Jerawannya Ya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Antubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih Kasih Ber